Ini tempat ada sesuatu, tapi gue gak pernah tau kenapa, kenapa bisa kayak gini Karena normal Suara apaan tuh? Angin? Apa gitu? Gue masih memastikannya Gue lagi berbahan, gue bangun Gue keluar pintu Gue lagi berdiri di ambang pintu, mau keluar Itu suara masih ada Brr, brr, brr Pas gue nengok ke arah pintu Itu dari pintu, dari arah pintu itu ada yang lari Serak Gitu cepet Dan itu sosok yang kecil Dari ke dalam kawar mandi Itu keluar Males gue sebenernya Gini Saking gedenya itu sosok Saking tingginya itu sosok Dia tuh gini Lunduk dulu Baru keluar airframe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Narasi Misteri Sama gue Randi Mulya Seperti biasanya nih Gue sudah mendatangkan seorang narasumber Dengan kejadian janggal di luar nalar Dan kali ini disaat dia lagi kerja di luar kota Nah kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini Bang Rizky Halo bang Sabar baik ya Alhamdulillah Bang Rizky Lo ini lagi di kerja di luar kota Ini di daerah mana sih bang sebenernya? Kerjanya tuh di Sumatera Di Sumatera Tapi ini mohon maaf nih ya Gak bisa gue sebutin detailnya Karena banyak ininya ya Karena tempat dimana gue kerja Juga menyangkut sesuatu Sensitive pastinya Dan daerahnya juga sensitive Oke Dan lo disini Cuma kuat berapa bulan tadi lo bilang? Kerja disini? Tiga bulan Cuma kuat tiga bulan? Iya Dengan segala macam gangguan itu? Dengan segala macam gangguan Ya yang Ya gangguannya Gangguannya cukup Bisa gue bilang Cukup mengganggu Kejiwaan gue ya Sikis gue Gue sampe bener-bener dibikin takut lah Soalnya Soalnya bener-bener Kadang-kadang ada orang cerita hantu Bilang gak masuk akal ya Ini yang gue bilang Ini setan aja Lebih gak masuk akal lagi gitu Tingkahnya Lebih aneh lagi Makanya Gue Ah keganggu banget dah pokoknya Sampai Sampai lo Kejiwaan gue ganggu nih ya Gue Gue belum pernah ngerasain ketakutan Yang bener-bener takut Nah salah Ya ini nih salah satunya Takut banget gue Takut-takut setakut itu gitu Jadi Sampai ngeganggu Kayak kerjaan gue Yang harusnya gue bisa Berpikir dengan Logis Dengan normal gitu Ya karena gue ketakutan Jadinya jadi gak fokus Kayak gitulah Dan emang Ini Daerah yang Baru Dan lo harus tinggal lama Di situ ya Iya Udah beda pulau dari Tanah kelahiran lo ya Beda pulau Dan lokasinya bukan di kota Pedalaman Gunung-gunung Kan gue kerjain proyeknya Proyek jalan nih Jadi ya kayak ngebelah gunung Ngebelah hutan gitu Oh Pembuatan jalan baru Jalan 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 Antar provinsi lah Wah Kita tahan dulu ceritanya Siap Nah buat temen-temen Lo Tonton video ini Sampai habis Lo dengerin cerita Bang Rizky Karena gue yakin Nih Dari kisi-kisi yang Dikasih sama Bang Rizky ini Akan epic banget Buat lo tonton Sampai habis Dan yang punya pengalaman pribadi Lo juga bisa ceritain Narasimistri Tinggal DM aja Ke Instagramnya Narasimistri Atau klik link yang ada Deskripsi di bawah Dan di sepanjang video ini Akan ada atok-atok Yang digambarkan oleh Timnya Narasimistri Tentang sosok apa Yang dilihat dan dialamin Sama narasumber kita Di pengalaman itu terjadi Yaudah kita langsung dengerin Pengalaman Bang Rizky kali ini Karena di dunia ini Bukan cuma kita yang nempatin Bang Rizky Awal mula kejadian lo Di tempat lo kerja ini Gimana Bang? Jadi gini Tahun 2017 Gue dapet Ditawarin kerja Di satu daerah Ini sorry gak Gue bisa sebutin namanya ya Karena Sensitif Tapi di daerah Sumatra lah Satu tempat di daerah Sumatra Oke Dan tempatnya tuh Rumahin berdalaman Rumahin berdalaman Dalam arti gini Ada sebuah kota Ini gue di kecamatannya nih Dan itu kecil Pusatnya tuh cuman kayak Pasar kecil gitu aja Emang bener-bener kecil Warganya juga banyak Nah Dari bandara Dari bandara gue nyampe itu Gue dijemput lah Sama si driver itu tuh Itu aja tuh Masih 2 jam lagi tuh Dari bandara ke tempat Itu ke tempat mesh Masih jauh dari kota Masih jauh dari kota terbesar ya Itu masih jauh Itu ke meshnya Proyeknya Itu masih Ada sekitar Dari mesh ya Itu masih ada sekitar 30 kilo lagi Dan itu jalanannya full hutan Full hutan dan Keliatan tuh memang cantik ya Menurut gue gitu Luar biasa indah Karena Kita tuh ngelewatin Punggungan-punggungan bukit gitu Di sebelah kiri tuh hutan-hutan Banyak PTPN Ada beberapa Kebun-kebun Sawit Kayak gitu-gitu Terus Dilintasi sungai-sungai besar juga Dan itu Bener-bener cantik gitu Apalagi buat orang Kita dari Jakarta gitu ya Ya gak pernah Cuma ngeliat gedung-gedung aja kan Ngeliat itu tuh kayak Kita ini banget lah Kagum gitu Nah tapi Di balik semua itu Ternyata ada sebuah ini ya Ada Ya gue pribadi mengalami Sebuah insiden lah ya Ini Ini juga gue gak ngerti Gak bisa gue kaitkan dengan apa-apa Mungkin Karena emang dari guanya sendiri Ya Disclaimer Gue memang rumayan sensitif gitu loh Jadi Katanya Kata orang kan Memancing Hal-hal itu gitu loh Untuk mendekati Sosok-sosok halus ini Sosok-sosok halus ini Pokoknya Waktu itu Di bulan Agustus 2017 Gue kerja Nyampe disitu Dijemput sama Driver proyek Proyek ini proyek jalan ya Pembangunan jalan dari Dari awal Jadi ngebelah hutan gitu lah Ngebelah hutan Ngebelah gunung Kayak gitu Gue dijemput Cerita cerita-cerita lah Ini mas Daerahnya bagus Gak bakal bosen lah Kayak gitu-gitu Oke oke gitu Gue sambil dengerin Sambil ngeliatin Keadaan juga Iya sih Gue percaya Kalau tempatnya bagus Sampai Sekitar Dua jam Gue baru sampai di mes tuh Itu siang Sekitar jam Sebelas Atau jam Dua belasan lah Gitu Sampai di mes Yaudah lah nih Kenalan Gue gambarin ya Mesnya Karena ada Insiden juga Yang gue alami di mes Jadi mesnya ini bener-bener Di pinggir jalan Persis Jadi kayak cuman ada Sekitar 30 meter doang Dari jalan raya 30 meter kayak ada halaman Yang gak terlalu terlihat Seperti halaman juga Jadi cuman kayak tanah kosong aja Nah baru tuh rumah tuh Itu langsung pintu Nah ini rumahnya bener-bener Rumah yang Modelnya tuh gak neko-neko Bener berkotak aja Dan ruangan di dalam tuh luas-luas gitu Oke Buka pintu langsung ada Kayak ruang tamu Yang tidak terlalu berfungsi Sebagai ruang tamu Juga itu Anak-anak nyemen sepatu Helm tuh Ya berantakan disitu gitu loh Nah terus Di sebelah kiri tuh Ada dua kamar Kamar depan Kamar satu Kamar dua Di sebelah kanan tuh Ada kamar gua Yang gue tempatin akhirnya Yang sebelumnya tuh dipake Buat garasi Sebenernya tuh garasi Tapi karena parkir mobilnya Ada beberapa mobil yang gak muat Jadi akhirnya tuh Garasi tuh Dialih fungsikan Jadi kayak tempat Buat naro-naro Cucuan bersih Nah terus ada kasur-kasur lantai lah Kalau misalnya ada Yang dateng gak ke bagian kamar Karena yang nginep disitu ada rumayan Banyak ya orangnya Oh banyak orang yang di rumahnya? Di mesh itu banyak gitu Di kamar pertama aja tuh Ada enam orang ditempatin Jadi dia ada tiga kasur yang tingkat Itu ada dua-dua kayak gitu Terus kamar satu kamar dua Di sebelah kanan kamar gua Di sebelah kamar gua tuh ada pintu Pintu samping Tapi tuh pintu jarang dibuka Karena gak ada fungsinya juga gitu Itu paling dibuka Kalau lagi dibersihin Sebelah pintu itu Pintu samping tuh Ada mushola Mushola kecil gitu Dan mushola itu gak pernah dipake Untuk sholat Sholatnya tuh di kamar masing-masing Entah kenapa gitu ya Sebelah mushola ada kamar satu lagi Nah di depan kamar yang Yang sebelah mushola itu tuh Itu ruang keluarga Dapur dan meja makan tuh gabung jadi satu Itu luas banget Luas banget Dan di pojoknya itu ada Kamar mandi Kamar mandi luar Dan pintu ke belakang Pintu ke belakang itu Sepenglihatan gua itu kebon belakangnya Gak ada rumah Rumah tuh ada di kanan kiri Tapi kalau di belakang kebon Pohon-pohon Yang gua inget tuh ada pohon melinjo Waktu itu ada pohon melinjo Mas mau tidur dimana gitu Kamarnya yang available dimana Gua bilang Kalau disini udah ada orang Gini-gini Ada nih satu Tapi bareng atasan Nah gua gak mau gua Gak ah canggung gitu Paling kalau mau di depan tuh Bareng nih sama driver Yaudah gak apa-apa Gua disitu aja Gua gituin Yaudah Dari situ Udah lah ini perkenalan ya Mesh kayak gimana Orangnya siapa aja gitu Udah dikenalin Terus gua diajak ke proyeknya Ke kantor Kita nyebutnya crusher Jadi Pengurusan administrasi Semuanya Ya pokoknya dari mulai leveransir Supplier dan yang lain-lain Orang-orang kantor kita Itu disitu Itu jaraknya 17 kilo Dari mes Oh Mesti jauh lagi jadi Arahnya ke arah yang tadi 32 Arahnya ke arah yang ya Arahnya arah kesana Ke arah proyek itu Ke arah proyek itu Ke arah 0 kilometernya Pembangunan jalan itu Gua udah ajak laks itu Ini mas kalau disini Lebih bagus lagi pemandangannya Begitu gua liat Uh Gua bener-bener Ini tempat kerja yang gua cari Udah Seneng gua ya kan Dapet Gua kan suka jalan-jalan juga Gitu Wah ini nih Mantep nih sungai Bukit-bukit Keren lah Terus Rumah-rumah warga tuh Kayak cuma 2 kilo Hutan Sungai Abis itu bawa dari rumah Beberapa Abis itu begitu lagi Jadi jarang lah Gak banyak gitu Dan itu udah beda Ini ya Beda Udah beda kecamatan lagi Gitu Nyampe lah nih Gua di crusher Ketemu sama koordinator Perkenalan segala macem Ini hari pertama nih Gua langsung bilang gini Mas Udah pulang aja Ke mes Kan capek Baru dari Jakarta lah Gitu kan ya Besok aja baru mulai kerjanya Oh iya siapa Gitu Nanti ada orang yang Mau kesana Mau ke kota juga Nanti bareng aja Sebenernya gua balik lagi ke mes tuh Udah perkenalan gitu doang lah Ngeliat keadaan Kantor lah kayak gimana Gitu Balik gua Dituruni nih gua di mes ya kan Karena orang-orang tuh ada perlu Mas Saya tinggal disini ya Iya iya Sendirian lah gua Kunci dititipin ke gua Dikasih tau nih sama orang Mas nanti paling ada satu orang Ibu-ibu dateng Tapi agak sore Itu yang bersihin Iya Masuk gua ke mes Beres-beres Biasa segala macem Mandi gua Mandi pake di Di kamar mandi yang paling belakang Itu Di setiap kamar ada kamar mandi Tapi gua gak mau pake Karena ya baru lah Gak enak juga ya Ada bareng-bareng pribadi orang Jadi gua pake kamar mandi Masuk ke kamar orang Gak enak kan Jadi gua pake kamar mandi umum lah Gua tuh selalu Kebiasaan Gua dari manapun Pintu pasti gua tutup Track Sampai gua yakin ketutup Gua gak mau ada yang kebuka lah Kebiasaan dari rumah itu mah Itu selalu gua lakukan Gua tutup Selesai Udah gua beres-beres Lagi main hp nih Lagi ngabarin yang lain-lain Yang di Jakarta Tiba-tiba mati lampu Ini hari pertama banget nih Ini hari pertama banget nih Makanya gua Hari pertama banget loh ini gitu Ini jam berapa udah? Ini udah siang ya Jam 1 Jam 2an gitu Oke Mati lampu Anjir Mati lampu Ah Udahlah gua nyari udara segera keluar Soan nih sama tetangga Kan orang baru gitu ya Sebetulan di sebelah mes tuh Kan ada warung Gua ke warung Ketemu sama ibu-ibu gitu Ngobrol-ngobrol Oh iya baru ya mas Ya basi-basi lah Soan lah Udah tuh gua beli rokok Beli-beli alat tempur lah Ya kan Balik lagi Masih mati lampu Gua sambil ngerokok nih Mau masuk Buka pintu Mau masuk kamar gua Sebelah kanan Nah dari depan pintu kamar Yang gua tidur ini Ini kan langsung luas Ngeliat semuanya tuh Sampai ke pintu belakang Tuh keliatan Tadi tuh gua nutup pintu kamar mandi Lah Ini kok kebuka Setengah Kebuka Kebuka setengah nih Kayaknya gua nutup kamar mandi deh Tadi Sumpah nih gua udah tutup tadi Gua liatin aja Begitu mau gua Gua mau samperin nih Gua mau samperin Ini nih Ini catetannya Ini hari pertama Gua nyampe Gua samperin lah Mau gua tutup Gua gak betah aja Ngeliat gituan Pas mau gua samperin Baru juga berapa langkah Baru Tiga langkah kali Itu dari pintu kamar mandi Ini pintu kamar mandi nih Ini ada tangan yang keluar gini nih Tangannya tuh hampir Itu tangan raksasa Gede banget Dari balik pintu Iya jadi kayak gini loh Ini tangan dari dalem Mau narik pintu Supaya kebuka Biar kebuka gini Tangannya tuh hitam Berbulu Tangannya tuh bukan kayak tangan orang Tangannya gede banget ya Gede lah tangannya Gua tidak bisa berasumsi saat itu Apa ini sosok ini apa Karena yang Gua tuh nge-freeze Gua gak bisa ngapa-ngapain ya Astagfirullahaladzim Gua bilang Aduh hari pertama banget nih Hari pertama banget nih Masih siang? Jam 2 siang Itu jam 2 siang Gua tuh dari bandara Ketemu ini Dateng ke kerasa tuh Gua cuman kayak 5 menit 10 menit doang Perkenalan-perkenalan doang Langsung balik lagi Ya itu sekitar Jam 2an itu kan kayak Itu suara motor Suara mobil Di belakang gue Wah 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 Masih rame Tapi tuh Itu keluar Ini gini nih Jadi gini Anggap aja nih pintu Ini daun pintu Ini dari awal Tangannya tuh gini nih Pelan-pelan Lama-lama keluar Gak genggam gitu Terus narik gini Sampai hampir keliatan setengah lengan gini Itu gede banget Dan gua takut Gua baru pertama kali Ngeliat sosok seperti itu Dan itu baru tangannya Gua bener-bener ngefreeze Gua kepaku Ngeliat gua gak bisa ngapa-ngapain Ini tangan kiri gua masih megang plastik Isinya donat Rokok Tangan kanan gua Masih ngerokok gini Gua megang gini Gua itu kesadar Gara-gara apa Ini rokok gua tuh rokok putih Yang cepet abis kan Udah abis ternyata di tangan gua Sudut tangan gua Kaget gua Astagfirullahaladzim Panas kan gua begini-begini nih Ngeliatin Puntungan Rokok jatuh kemana Bas gua nengok lagi Pintunya ketutup Hah? Ketutup? Iya Pas gua nengokin pintunya udah ketutup Enggak kebuka Enggak Jadi gua Gua halu kali ya Halu kali gua Akhirnya gua anggap itu Gua halu Ah halu nih Capek gua Daerah baru Ya Kata orang Mungkin masih jet lag lah Walaupun kalo ke situ Zona waktu masih sama ya Jadi ga ada jet lag gitu kan Ya Yaudah Gua ke kamar lah Walaupun masih bingung ya Dalam keadaan bingung ini Ya gua berdamai aja lah Yaudah lah Yaudah lah Kalaupun bener Yaudah kenalan Gua dalam hati ngomong Oh yaudah Nama saya Rizky Setiawan Saya dari sini Gua ngomong dalam hati Kalo mau kenalan ya Ya ini nama saya Saya kesini mau kerja Begini Begini Jadi Tolong Jangan Melakukan apapun lah Karena saya juga gak Enggak Saya mau kerja Saya mau nyari nafkah Saya mau nabung Saya buat nikah Wah Gua ngomong dalam hati gua gitu Udah Gua rebahan Gak lama Lampu nyala Set Gua kan akhirnya Pikiran gua jadi jelek ya Ini mati lampu Bener apa Gimana sih gitu loh Nah bener tuh Sekitar jam tigaan Setengah empat tuh Emang ada yang ngetok pintu Udah tuh pas gua lihat Oh ada si ibu nih yang biasa Ini apa Ngebersihin Nah terus akhirnya gua ngobrol-ngobrol Gua baru tau ternyata daerah itu Itu setiap harinya Itu dapet jatah paling sedikit lima kali mati lampu Oh emang ada rutinnya Ada mungkin karena distribusikan Karena agak dalem juga Gak ngertilah itu mah urusan Bukan urusan kita ya gitu Jadi gua oh berarti tadi mati lampu Beneran Lagi dapet jatah Gak ada hubungannya sama yang mistis-mistis Gitu akhirnya Ya udah gitu Bu saya lanjut istirahat ya Wih silahkan mas Ya ibu-ibunya itu Itu hari pertama Dan Besok-besoknya tuh Alhamdulillah gak ada apa-apa lah Aman gitu Sampai gini Gua ini kan Sebenernya Gua itu kan di bagian logistik ya Harusnya tuh Orang logistik tuh Tidurnya itu di mesh yang ada di crusher Jadi kita tuh meshnya gak cuma satu Di crusher pun ada Pakai kontainer-kontainer gitu Oke Harus tidur di sana Karena kan berhubungan sama barang dateng Segala macem kayak gitu-gitu Tapi karena di sana pun gak ada tempat Jadi gua terpaksa gabung sama divisi lain Ya di sini Di tempat mesh gua yang di kotanya ini gitu Nah setiap hari itu gua berangkat Gua bareng lah Sama anak teknik Sama anak keuangan Aik mobil Sampai satu Satu orang bilang Yang lumayan atasan Itu bilang gini ke gua Ki Kalau logistik Lebih baik dateng lebih pagi Dari yang lain Karena banyak lebih baik diurusnya lah gitu Harus ada tau Bareng misalnya dateng malem gitu ya kan Itu kan harus direkap lebih awal Akhirnya gua dikasih jata Dikasih inventaris motor Buat berangkat sendiri Gua seneng doang Gua debat motoran Wah ini nih yang gua tunggu-tunggu nih Lebih bisa ngerasain alam Itu Semingguan ya Seminggu gua kerja disitu Dapet motor Gua berangkat pulang ke mesh Itu naik motor Dari proses itu Gua dapet kabar Dari temen-temen gua yang ada di mesh Bilang gini Bang Kalau udah lewat dari jam 5 Mendingan gua usah pulang Nginap disini aja Kalau mau pulang naik mobil Jangan pernah naik motor Oh Ada omongan kayak gitu Diwanti-wanti Diwanti-wanti Sama yang temen-temen gua Yang emang orang asli sana Kenapa bang Mereka tuh gak pernah bilang apa-apa Bilangnya gini doang Gelap bang Gak ada lampu Lagian kan nih Hutan Takut ada apa Ada apa Gitu Gak pernah bilang yang Nyerempet mistis Orang tuh Gak pernah sama sekali Gak pernah sama sekali Oh iya bang Siap gitu Alhamdulillahnya gak pernah Lewat dari jam 5 Gua balik ya Gak pernah Jadi ya kadang-kadang Gua berakhir jam 4 setengah 5 Itu udah balik Gua balik gitu Satu hari Ada rapat besar Itu di hari Sabtu Ada rapat besar Memang diadakan Sebulan dua kali Dan setiap hari Sabtu Itu diadakan rapat besar Gua orang baru Kata koordinator gua Mas kalo mau pulang Gak apa-apa Ntar daripada ngikut ditanya Gak tau apa-apaan Udah pulang aja Gak apa-apa Gak apa-apa pulang aja Ntar kita yang wakilin Gua balik ke mes sendirian Gua belanja di pasar Segala macem Balik itu udah hampir jam setengah 6 Biasa mandi segala macem Sampai abis Abis maghrib Gua rebahan Mati lampu Gelap Aduh mati lampu lagi nih Udah lah udah terbiasa kan Udah rebahan Tapi Gua denger ada suara Perk Perk Dari pintu samping Yang jarang dibuka itu Itu ada suara Perk Perk Suara apaan tuh Angin Apa gitu Gua masih memastikan ya Gua lagi rebahan Gua bangun Gua keluar pintu Gua lagi berdiri di ambang pintu Mau keluar Itu suara masih ada Perk Perk Pas gua nengok ke arah pintu Itu dari pintu Dari arah pintu Itu ada yang lari Serak Gitu cepet Dan itu sosoknya anak kecil Lari Tapi bukan lari Manusia Larinya tuh kayak binatang Aduh Dari arah pintu samping Gini gini Merangkak Merangkak Cepet gitu Ngarahnya ke arah dapur Beng Wah Kaget gua Astagfirullahaladzim Gua lompat langsung ke kasur Gua selimutan gini Gua udah diem gua Astagfirullahaladzim Gua udah doa lah Doa lah Gak bisa ngapa-ngapain gua Aduh apaan lagi Masalahnya apa? Sosoknya beda Sama yang pertama gua liat tangan itu Beda Yang atuh gede banget Yang pertama Ini kecil Bayangin dari setengah tujuh ya Hitung lah itu setengah tujuh ya Setelah maghrib Itu Saat ajan isa Gua masih keredongan Selama itu Setengah jam lebih ya kan Wah takut gua Sampai Setelah ajan isa nih Mungkin orang udah selesai sholat ya Mungkin udah hampir setengah delapan Itu Saif-saif gua kedengeran ada suara mobil Suara mobil tuh yang Suara ban mobil yang nginjek Kerikil itu kan khas ya Kertek-kertek gitu Gua denger Wih Anak-anak udah balik nih Anak-anak yang lain udah balik Alhamdulillah Gua langsung buka tuh Tiba-tiba yang tadinya tegang Gua takut langsung Serrr Langsung cair gitu Alhamdulillah udah pada balik nih Terus kedengeran suara mobil dibuka Terus pada Ngomong-ngomong gitu ya Udah dong gua langsung seger lagi Berani gua Ya kan Rame udah rame Gua cari HP Gua ngambil HP Dan itu Posisi masih gelap ya Masih mati lampu Itu masih mati lampu Itu HP gua nyalain Gua pasang Center Flash Flashlight Gua jalan ya Mau nyamperin mereka gitu loh Karena Apa biar-biar Ya biar tambah berani lah Baru diambang pintu Lagi gua flashlight Gini nih Ngarahin Bener-bener ke depan gua Itu makhluk yang tadi Balik lagi Di depan gua Lari Dari bawah Meja makan Tesslet Lari Bayangin Gua merinding lagi Ini Sama lagi Dan Pas itu Karena Ada bantuan flash Gua baru Ngeliat Agak Agak jelas lah Bentuknya Bentuknya tuh gini Kalo Lu atau Ini temen-temen narasi Pernah Nonton Lord of the Ring Ada sosok yang namanya Gollum Yang kecil tuh Iya Itu kayak gitu Warnanya tuh abu-abu Kupingnya panjang gitu Aduh Larinya udah lari gitu Tapi cepet banget Cet Ya gak secepet kilat lah Kalo secepet kilat gua gak bakal bisa ngeliat Cepet tapi hitungannya cepet Seseng Masuk ke pintu yang tadi samping Dan begitu dia ngelewatin pintu Gua kan gini nih Dia lewat gitu Gua Nengok kan Ya itu pintunya pas Terus Dia mungkin yang nabrak Apu gimana Gerr Geter pintunya Tapi dengan kondisi pintu ketutup Itu gak pernah dibuka Jarang dibuka Kalo gak dibersihin Gak dibuka itu Tapi Ada Benturan dari pintu itu ya Ada benturan Nah yang gua Kaget Kok ada Bisa geter gitu Harusnya kalo makhluk halus lewat Lewat aja dong Nembus kan Ini ada kayak Gerr Walaupun gua ampe Gak gitu Tapi kayak gimana sih pintu Kena angin yang kenceng Ada gerr Ada gitunya Itu kayak gitu Ostobrojum Teriak gua Temen gua itu posisinya Udah ada di depan pintu Udah ada yang di depan pintu Tinggal ngebuka doang gitu loh Begitu gua teriak gitu Temen gua nanya Mas Mas kenapa mas Gitu Kan dia berarti denger gua teriak Iya Oh gapapa mas Tadi ada tikus Nah Gua gak pernah cerita apapun Sampai gua gak nerusin disana Gua gak pernah cerita Karena gini Pertimbangan gua adalah Iya Kalau yang lain-lainnya Mau nerima cerita gua Pertama Kedua Kalau misalnya mereka adalah Siapa tau mereka takut Mereka gak bisa Gak bisa hidup berdampingan Dengan cerita yang ada di otaknya dia Kedengeran Gua pernah cerita Mas gua ngeliat gini Mas disini Sementara mereka orang lebih lama daripada gua Dan mereka gak pernah ngalamin apapun Setelah gua dateng tiba-tiba ada kayak gitu Apa mereka gak nyaman Iya Pertimbangan gua kayak gitu Makanya gua gak cerita Gua gak pernah cerita apapun Cerita Banyak yang dijaga ya Banyak yang gua jaga Gua cerita cuman cerita tipis-tipis doang Kayak Ini tempat ada sesuatu Tapi gua gak pernah tau Kenapa Kenapa Bisa kayak gini Karena normal Belakang kebon Yaudah kebon Samping kanan kiri rumah Depan gua jalan Depannya ada warung Samping kanan warung Ada masjid deket disitu Tapi Kok bisa di rumah ini Kenapa gitu ya kan Yang tipis-tipis itu temen gua kayak cerita Semalam denger ada suara nangis gak gitu Jadi itu kayak udah Kalau kayak gitu kan biasa ya Jadi Oh iya Gua juga pernah denger Gua juga pernah denger orang nangis Itu-itu aja yang gua ceritain Nah Terus kayak Mas ini kan ada mushol lah Kalau sholat kok sendiri-sendiri Kenapa gak jamah aja Gak ada yang berani mas sholat disitu Ada yang bilang gak ada yang berani Semuanya Gak ada yang berani mas sholat disitu Kenapa Gak apa-apa udah kita menang sholat sendiri aja Kok ih kok bisa Dan gua gak pernah mau nyari tau Akhirnya Oh yaudah 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 Tapi yang lu tau di mereka ada sesuatu ketakutan juga ya Ada Yang gua yakin gini Apa yang mereka rasakan Dan mungkin pernah mereka lihat dan alami Itu mungkin Bukan yang sama kayak gua Mungkin yang tipis-tipis gitu aja Dari situ Itu justru Menguatkan asumsi gua Kalau mereka ini bukan orang yang Pemberani Bener-bener pemberani Dan bersikap cuek Karena mereka kayak gitu aja kepikiran Mau sholat rame-rame di musholah Itu di tengah ruangan loh Enggak mas Gak ada yang berani Gak ada yang berani tidur disitu Gak ada yang berani Jadi musholah ini kayak Sisa ruangan kosong Yang gak dikasih pintu Cuma dibikin kayak musholah-musholahan Ada kayak pager-pageran gitu Di depannya tuh ada kayak korsi gitu Itu gak ada yang mau duduk disitu Gak ada yang pernah gua liat duduk Selama gua kerja disitu Gua gak ada yang pernah liat Ada orang duduk disitu gitu Gak ada Gak pernah ada yang nempatin Dan entah kenapa Gua gak pernah nanya Gua gak pernah mau tau juga Jadi bodo amat Karena gua ngerasa Gua punya orang sendiri disini Gua rumayan Gua rumayan diganggu ya Nah Setelah itu Itu Sebulan lah Itu Rentang waktunya Itu gua dapet Dua kejadian yang rumayan ekstrim ya Menurut gua Kalo yang lain tipis-tipis suara ketawa Suara kayak gitu tuh Biasa gitu ya Di bulan kedua Gua Dapet lagi pengalaman Tapi ini bukan di mes Jadi gini Satu hari ini Lagi musim hujan Hujan teres banget Temen-temen gua yang lain udah pada balik Naik mobil Gua belum Hmm Mau motoran gimana Gua bawa tas Bawa laptop Jas hujan gak ada Gitu Gak prepare juga gitu kan Aduh Gua nungguin udah Gelisah gitu ya Temen-temen gua tuh bilang Bang udahlah Tidur sini aja Temen gua udah deng nyiapin kasur Ne banget Tempatnya Tidur aja disini Masalahnya Itu hari Sabtu Oke Gua mau Mau Inilah mau nyantai Gua butuh internet Gua mau telponan sama Istri gua Dulu masih pacaran Ya kan Disitu tuh gak ada sinyal sama sekali Dan besoknya libur Minggu libur Oke Ya kan Gua biasanya suka ikut ke pasar tuh Jalan-jalan kayak gitu-gitu Aduh Gak nyaman lah Banyak pertimbangan Ya harus pulang Gua pokoknya harus pulang Harus pulang Setengah 5 Jam 5 Sepi Temen-temen gua yang di mesh Itu udah gak ada semua Anjir tinggal gua sendirian nih Masih ngobrol Masih di asik-asikin ya Padahal ini juga Padahal Ini pikiran Pikiran juga gitu Ngopi juga Hmm Udah gak enak rasanya Ngerokok juga Masih panjang udah dibuang Inilah stress gitu Gua tuh Aduh gimana ya Akhirnya Jam 5 lewat nih Udah hampir sangat berhenti hujannya Tapi masih grimis-grimis tipis gitu Bang gua balik lah Lah jangan bang Udah gua balik nih udah mau ini gitu Bang jangan bang Bener Gelap bang Nanti ngelewatin hutan gimana Gelap bang Gak ada lampu gitu Udah santai ya cuek aja gitu Yaudah tapi kalo ada apa-apaan Balik lagi ya kesini gitu Pokoknya udah mau sejauh apa Kalo misalnya ada apa-apa Balik lagi ya kesini Iya Santai Udah pokoknya doain gua aja Selamat gua Bercanda-bercanda gitu Cabut lah gua Naik motor Yang pertama gua rasain Bener kata temen gua Itu gak ada lampu emang Masalahnya gini Ini bukan di kota Ini tuh di Dalem ya Di dalam gitu Dan itu gelap Beneran gelap ya Lampu itu cuman dari motor gua Itu kan ada rentang perjalanan Setengah jam Sampai 45 menit Dari Crusher Kemes Gua tuh udah kemagriban di jalan lah Bahasa kita disini gitu ya Iya Kemagriban di tengah-tengah Dan pas banget itu Pas di perhutanan Di hutan-hutan gitu Setelah ngelewatin satu punggungan Ini agak tinggi jalanannya Kanannya tuh kayak bukit-bukit gitu Terus sebelah kirinya tuh Ladang kebawah tuh ada ladang-ladang gitu Terus ada sungai besar Memang indah banget gitu Jalanan tanah nih Jalanan bagus Jalanan bagus Jalanan bagus Jalanannya tuh bagus Tapi memang topografinya tuh memang gitu Naik turun Jadi udah bentuk jalanan bener ya Tapi sudah bentuk jalanan yang proper lah gitu Jalanan provinsi tuh Bagus-bagus ya Kualitas-kualitas A setau gua gitu Udah aspal 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 bagus gitu Lewat gitu Wah iya iya Gelap coy ternyata gitu Gua ngomong sama diri gua sini Iya bener gelap lu Cuman Motor gua motor metik ya kan Yang lampunya masih kuning Ya Gak terang-terang banget Gak terang-terang banget Kalo LED mungkin masih membantu Ini bener-bener kebatas Ditambah lagi itu abis hujan kabut Waduh Yaudah pelan-pelan Cuek aja dengerin musik Ya kan Naik motor gitu Gua nikmatin aja Gua nikmatin gua nikmatin Nah gini Gua ini apal jalanan Karena gimana gak apal Jalanan cuma itu-itu doang Iya Dan jalanan lurus doang Itu aja jalanannya Terus Di satu titik Ini Kok ada cabang Tiba-tiba Biasanya gak? Gak ada Jadi gua abis ngelewatin beberapa rumah Yang Ini rumah sebelah kanan ada rumah Di sebelah kiri itu ada beberapa rumah juga Dan di rumah paling ujung Itu ada tempe leban Kalo disana tempel ban bukan tambal ban Tambal ban Tambal ban Ada tukang tambal ban disini Setelah ngelewatin itu Kok tiba-tiba ada cabang Gua biasanya ini gak pernah ada cabang Gak pernah Ini jalannya cuma lurus doang kok Gua tau Setelah ini Gua akan ngelewatin ini Ngelewatin ini Ngelewatin ini Gua tau Gua apa lah Di luar kepala semuanya Kok tiba-tiba ada cabang ya Apa nih? Apaan nih? Gitu Aduh Udah gua udah gitu tuh Gua Dibawa ke satu dimensi lain Dulu Sebelum nikah gua pernah Jadi ketika ada seperti ini Ah iya Masa iya Masa iya sih Jadi gitu gua Pikirannya mengulang ke situ ya Sugest lah jadinya Tapi gua masih santai Begitu gua gak ada cabang Di depan percabangan itu Gua masih bercoba untuk Jadi jager lah Mencoba untuk santai gitu Gua berhenti di pinggiran Bakar rokok Sober pikir logis Harusnya sih lurus Karena kan jalanan cuma lurus Tapi kalo Dari cabang ini Yang lu liat Salah satu jalannya Itu masih salah satu jalannya Yang lu lewatin Atau bukan? Gini Jadi Jalanan ini yang gua yakin Gini Jalanannya harusnya lurus Doang Karena kan emang gak ada belokan Jadi Ini jalanan cabang nih Yaudah berarti gua lurus aja Ya Pikiran gua sih simpel itu waktu itu Jangan ambil yang belokannya Gak usah Gak usah ngambil Gak usah aneh-aneh gitu Jadi Gini cabangnya Harusnya Ini jalanan aslinya yang sebelumnya Itu emang lurus doang Ini tiba-tiba ada jalanan kesini Oke Ada muncul yang baru Ada muncul yang baru Dan Kalo jalanannya tanah Atau batu Kita langsung Ah ini pasti bukan Ini sama jalanannya Sama-sama asfal Dan di pojok sana Dan di pojok sana Itu bukan yang kayak gelap Enggak Biasa aja Keliatan kok ladang-ladang Gua jadi Makanya gua berhenti Hmm Mana ya Dengan kondisi gelap itu masih kegambar ya Kalo ada sesuatu disana gitu Ada Masih bisa Masih keliatan lah Walaupun gak terlalu jelas Ya Udah gua lurus aja lah Ya emang ini Jalanannya ini yang bener Jalanannya Bodo amat Gua gak peduli Gua gak takut Udah Jalan aja udah bodo amat Gua mau cepet nyampe rumah segala macem Gua mau cepet nyampe mes Jalan gua lurus Tet Bismillah Jalan Bener Di depan ada rumah Tiga Wah Bener kan Dalam hati gua rumah nih Coba gua belok kiri Nyasar gua Gua udah gitu Udah sotoy Udah sotoy gua Ditambah lagi Jadi ada rumah penjajar Satu, dua, tiga Disana kan rumahnya agak panggung-panggung gitu Terus Di rumah tengah Di rumah tengah Satu, dua, tiga Di rumah kedua nih Ada dua bapak-bapak lagi ngobrol Duduknya tuh di Di tangganya Di tangganya Di tangga rumah itu Di tangga rumah itu Lagi ngobrol gitu Terus Gua lewat gitu Gua ngeliatin Tapi dia ga ngeliatin gua Jadi gua Yaudah gua ga nyapa Jalan aja terus Bener kan nih Ini nih Gitu Bener kan nih Jalan Ketemu rumah lagi Ada rumah lagi Tiga Dan di tengah-tengah Ada bapak-bapak itu lagi ngobrol Aduh Gua langsung gitu Aduh Diem gua tuh Aduh Sementara makin gelap Yang tadinya masih keliatan Ini makin lama-lama Makin bias Kabut udah makin tebel Karena habis hujan Karena disana kan Agak tinggi Jadi tuh Jadi kabut tuh Turun memang gitu Bapak-bapak itu Melakukan aktivitas yang sama juga Nih Bapak satu Duduknya Pas di Setelah tangga kan Mau masuk rumah itu Duduk di atas Bapak-bapak duanya Duduknya di tangga-tangga Sambil nyemplak gitu loh Ada kopi Sambil ngerokok Ngobrol Dan itu gua ngeliat persis sama Astagfirullahaladzim Aduh Gua udah Aduh Aduh masa iya Gitu Masa iya kulang lagi Masa iya kulang lagi Bismillah jalan Halo nih halo Jalan lagi Ketemu lagi sama Tiga kali gua ketemu Astagfirullahaladzim Akhirnya gua menepi Set Hmm Gimana ya Pertimbangan gua gini Apakah gua harus balik lagi Apa gua harus terusin ke depan Itu jadi Hmm Jadi apa Jadi pertimbangan yang cukup sulit buat gua Iya Karena gua gak tau ini dimana Gitu Takutnya balik malah tambah salah Takutnya di depan malah jurang Hmm Karena beberapa tempat tuh memang ada kayak Misalnya belokan gini Itu jurang Iya Gitu ada Ya gitu topografinya naik turun Perbukitan kan Gua lagi diem nih Motor gak gua matiin Gua nyalain Dengan lampu yang seadanya gitu Di depan itu Eee Di depan itu tuh kayak apa ya Pohon-pohon besar yang gua gak tau pohon apa gitu Jadi kanan kiri ada pohon-pohon gitu Jadi hampir kayak bikin Bikin Apa lorong Oh terowongan Terowongan Ya terowongan-terowongan gitu Yang gua gak tuh cuman Ya ada pohon-pohon sawit lah Karena disana masih banyak ladang sawit Cuman itu aja yang pohon gua Gua tau ini jenis pohon apa yang lainnya gua gak tau Hmm Lagi bengong nih Gua lagi diem Gua lagi diem Sambil begini nih gua di motor nih Bakar rokok lagi ah Biar santai Bakar rokok Gat Gua balik gua terusin Apa gua keluar ya Gua terusin apa gua balik Tiba-tiba dari ujung sana tuh keliatan cahaya Tek Tek Eee Kalo dari jauh tuh keliatannya kayak lampu kuning Hmm Tapi nyala Satu Dua Tiga Satu Lama-lama banyak Hmm Rek gitu Lama-lama banyak Apaan tuh ya Jauh banget nih Jauh Jauh di ujung Jangan-jangan rumah orang Jangan-jangan rumah orang Gua udah yakin tuh Ya gua harus lurus nih Gua harus tetep jalan ke depan Baru mau ngegas Dari kanan gua turun Harimau Harimau bukan dari jalanan nih ya Kan kanan-kiri Puan-puan nih Turun Duduk di tengah jalan Lah gua udah tadi ngegas gini Ngat ngerem lagi Astagfirullahaladzim Kok ya Harimau Aduh lucu banget nih kayaknya Aduh gua udah diem ya tuh Gua tuh udah Mata gua udah berkaca-kaca Takut gua Udah binatang buas itu Takut banget gua Harimau Gua ada Harimau gitu Logikanya harusnya Harimau gak ada di area yang ada manusianya gitu Apalagi itu udah dibikin jalan ya Ini fake ya Itu memang tidak ada Harimau di sialan Di daerah tempat gua Itu gak ada Harimau Gak ada populasi Harimau Gak ada populasi Harimau Gak ada sama sekali Setelah kejadian ini Gua mau coba nanya Gua tidak menceritakan jadian yang seperti apa Cuman gua nanya-nanya gini Kalo disini tuh ada Harimau gak sih Kan ada Harimau Sumatera ya Gua lagi di Sumatera Oh disini emang gak ada bang Harimau bang Kalo disini gak ada Wah kalo ada Harimau disini Wah orang udah pada gitu Jadi gua udah nanya dari temen gua yang orang sana langsung ya Oh man berarti bukan Harimau Lihat gua nanya Lah ini ada Harimau Duduk aja gitu Duduk kayak kucing gitu Di tengah jalan Wah Kaget gua Jarak berapa meter dari lu? Gak deket dan gak jauh Mungkin sekitar 10-15 Tapi itu di depan arah yang lu mau lewatin? Di depan arah yang mau gua lewatin Karena gua baru ngegas Disana tuh lampu Tek 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 Ngegas sama gua Udah bener nih itu rumah orang kali Set Baru juga Baru gitu tuh Turun Tek 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 Duduk Di tengah-tengah Harimau Ditutup jalanan Nah lu Dia di blok sama dia Ah lu gimana nih Berhenti lagi gua Gua takut Pertama gini Gua ngebut Gua disambar sama dia Gua bebalik arah ke belakang Apakah gua sempet Kasih tau gua Harimau Nyerangnya tuh Ini Leher belakang Itu gua udah ngantasi air mata Takut gua Setakut itu Wah gimana ya Rokok cuma begini doang nih Sambil gini nih Gak bisa gua apa-apain Minim pergerakan ya Karena kalo bergerak kita gak tau Akan kena Iya lu kayak Lu kayak di kunci Iya kan Gua nonton di National Geographic Discovery Channel Harimau Makanya di India orang suka pake topeng disini kan Karena Harimau nyerangnya belakang Iya Tapi apakah iya Kalo gua jalan Gua ngadepin dia Dia gak bakal nerekam gua Kan gak tau Gitu kan Wah udah panik gua Udah enak Udah segala macem Stress lah gua Asam lambung gua udah naik lah segala macem itu Wah udah Udah naik tes air mata gua juga Takut gua Aduh anjir gua mau kerja nih Mau kawin gua Masa iya gua agak pulang Gara-gara ginian Diam aja gua tuh Diam aja gua tuh Aduh gimana ya Gimana ya Gimana ya Wah udah 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 gak karewan dah Kalo merinding doang mah masih mending kali Itu gua udah gak ngerti apalagi yang gua rasain tuh Pokoknya udah takut yang teramat sangat lah Tiba-tiba gua inget gini Nah Di belakang kan ada rumah Gua nyiapin strategi dah tuh Ngegas Ngepot lah Apa gimana Terus langsung bung langsung cepet gitu Bisa kali nih Bisa kali nih Bisa kali nih Gua udah nyakirin diri gua sendiri gitu kan ya Gua ngapa dulu tuh orang Si bapak-bapak itu orang beneran Atau bukan Gua mau nyamperin dia Siapa tau dia tau jalan keluar gitu Gua mau minta tolong lah intinya Gua udah mikir gitu tuh Oke Oke Nengok kan gua belakang Ngeliatin keadaan gitu Ngukur ya Ngukur lah nih Bisa gak nih Bisa gak nih Kalo gua langsung Langsung gitu Bisa Insya Allah Bismillah Pas gua nengok gini lagi Lah itu hari maunya udah sejajar sama gua Udah pindah Dan ngadepnya ke gua lagi Depan-depanan Depan-depanan Jaraknya masih sama Cuman dia udah gak ngalangin jalan Dia posisi Gua kan ada di lajur sebelah kiri Dia dia udah di lajur sebelah kiri Tapi posisinya face to face Udah Ada pada depan Oh Gak beres nih Gaya siaga berarti ya Ya siaga Dan udah gak duduk Udah berdiri Waduh Yang tadinya strategi gua udah Udah lumayan mateng lah ya Gua langsung Bang Gimana nih ya caranya Masa gua pulang sih gitu Maksudnya gua pengen pulang Gua pengen pulang gitu Gua tuh yang gua pikirin Gua tuh pengen pulang justru ke rumah gua Gua gak pengen kemes Gua pengen pulang 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 ke rumah gua udah Pengen tidur di kamar gua yang anget gitu Main komputer main PSG gitu gitu deh Gua udah aneh buat rasanya udah takut Setakut itu udah parah Terus Nah ini nih yang gak pernah gua sadar Itu lampu-lampu yang nyala-nyala Tadi itu ternyata makin lama makin banyak Dan makin mendekat Makin mendekat Makin mendekat Jadi kayak jalan Tek 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 Gua akhirnya Gua jadi kealih lagi nih Perhatian gua Jadi kebagi Hari mau juga Sambil waspada Lah disitu tuh Makin lama makin banyak Dan ternyata Pas gua itu obor Tapi yang bawa banyak Ada orang banyak Jadi kayak lagi ada orang iring-iringan Ngomong Satu sama lain Semuanya ngomong nih Jadi kan suaranya gak jelas tuh Jadi mau bla 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 Kini doang Dengerin nih Wah Itu apaan lagi gitu kan ya Itu apaan lagi Laman lama makin deket Makin deket Makin deket Orangnya itu semuanya sama pake-pakeannya Pake sarung Pake sarung Tapi pake sarung cuma segini Gak sampe bawah Pake peci hitam gak pake baju Laki semua gak pake baju? gak pake sarung doang, sarungan itu juga sarungan, bukan yang kayak mau shalat sampe bawah ya cuma segini doang nih, sarungan bobo-obor, pake peci hitam, gak pake baju sambil gitu rame, banyak lama-lama, lama-lama makin deket makin deket, makin keliatan, lama-lama jarak dari harimau itu, ya tadi 10 atau 15 meter, lama-lama makin deket tuh harimau itu sama orang-orang itu gitu loh, waduh waduh, itu gue udah panik banget panik gue sepanik-paniknya anjir, apaan lagi, apaan lagi nih merinding gue kayak apa ya intense gitu malam itu gue rasain intense banget anjir film action, bagus nih kalo jadi film action intense banget ya kan wah mana nih gue caranya, udah bingung gue eh tiba-tiba gue kayak takut, tegang, segala macem yang campur, tiba-tiba kayak terus tiba-tiba gue kayak ngerasa tenang dan kayak gak ada bisikan siapapun tapi kayak dalam hati gue lu harus balik arah udah balik arah, terus lu ngebut lu ngebut balik, ngebut pake strategi yang tadi ngebut gue ngebuang nafas bismillahirrahmanirrahim ngebut gue balik, pun ngebut gue gak ngeliat sepion gue gak ngeliat apapun bodo amat itu gas, ampe mentok kalo masih bisa gue gas, gue gas lagi dengan jarak pandang cuman lampu depan lo doang ya karena gelap lampu depan, jarak dikit banget tapi saat itu gue gak peduli pokoknya gue harus melarikan diri dari sosok-sosok yang udah gak jelas itu di belakang gue gue ngebut ngebut banget tapi suara itu itu kayak ada di kuping gue gak ilang gak ilang ada kayak ini gue ngebut nih 100 km per jam kenceng banget tuh saat gue ikutin gue jalan gitu tapi ini kayak ini suara ini ngikutin jadi gimana sih lu bocah nih ditakut-takutin gitu itu yang gue rasain kayak gitu ya kan lu makin tegang dong udah kabur masih ada masih kayak gitu gue ngeliatin rumah itu lagi yang tiga tuh gue sempet gini di depan ngebut tuh sambil ngebut tuh sambil rumah ini masih ada lagi ada dua orang bapak itu sekilas gue ngeliat tapi gue mau nanya apa-apaan udah gue takutnya dia juga bakal nyasarin gue lagi ngebut bos alhamdulillah gue sampe ke cabang yang tadi gue masuk teng wih jalan yang tadi nih cabang berhenti gue di cabang dan salah jalan gue harusnya gak lurus mungkin harus belok kiri cabangnya gini kan udah gue puter gitu terus jalan lurus jalan udah gue jalan nah masuk jalanan ini gue pernah rasa aneh lagi pertama awalnya keliatannya sama jalanannya dengan markanya dengan yang garis kuning di samping makin masuk makin masuk makin masuk gue jalan itu makin cuman asfal doang gak ada marka gak ada apapun sementara jalanan disitu itu udah lengkap semuanya marka jalan ada garis kuning ada wah nyasar lagi dong gue bilang gue udah gak tau yang gue tau doa yang bisa gue baca gue baca deh apa yang sebelum ngeyakin lo ini jalan bener nih gue udah gak punya pilihan lain gue gak yakin gue gak yakin tapi gue udah gak punya pilihan saat itu yang yang realistis buat gue yang paling relevan adalah mencari jalan lain cuman itu doang dan yang ada di depan gue itu doang dan gak balik ya tujuannya kemes gue gak berpikiran balik gue pengen kemes malah gue pengen pulang ke depok waktu itu gue pengen pulang udah rasanya gue gak mau udahlah gak mau lagi gue kesini gue balik aja gue gitu akhirnya jalan itu yang ada di depan gue dan gue bener-bener gak kepikiran balik lagi ke proyek ya itu gue jalanin gitu gue jalanin aja saya eh tau-tau sekitar mungkin ya mungkin mungkin 15 atau 20 menit gue jalan itu orang yang jauh ya di jalanan yang sepi gak ada apapun gak macet itu kan jauh berarti kan tiba-tiba tuh ada cahaya-cahaya putih kayak kayak apa lampu di rumah orang set loh udah cahaya nih udah cahaya nih gue makin deg-degan gue makin 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 meredah makin meredah makin tenang makin tenang makin tenang set masuk begitu gue nyampe di ujung itu bener itu rumah rumah yang biasa gue liat rumah yang biasa gue lewatin gue langsung assalamu'illah nyampe juga jalan yang bener akhirnya jalan yang bener akhirnya tapi kok aranya beda harusnya ini gini ini rumah ini gue dari sini nih biasanya biasanya gue tuh ngelewatinnya gini oke ini rumahnya ini tiba-tiba gue ada di gue ada disininya nih gue dari arah beda gitu ini lewat mana tapi gue gak peduli buat itu yang penting ini rumah yang gue kenal nih ini udah bener nih keluar gue dari situ gue ngeliat kanan kiri weh iya berarti jalan aslinya itu kanan kiri iya lo dateng dari arah samping gue dateng gini nih rumahnya nih madep ke jalan gini gue dateng dari yang ini nih gue dari depannya dia biasanya ini mesh gue jadi ngelewatinnya gue ngeliatnya dari samping gini kayak gitu harusnya tuh jalannya dari sana nah makanya ini jalanan apa ini gue gak tau jalanan apa bodo amat yang penting ini daerah yang gue kenal udah begitu gue berhenti gue berhenti tuh disitu tuh gue celingat celing gue ke kiri oh iya bener nih ada belokan ada belokan dan itu tau gue belokan belokannya agak letter S gitu karena di samping sisi-sisi sini ini PTPN perkebunan sawit waktu itu nah sebelah kanan ini ada beberapa rumah dan sebelah kanan banget ini ada warung warung wah warungnya masih buka warung gue balik warung ada nih ibu-ibu ibu-ibunya nanya gini sama gue habis ngapain mas pulang kerja bu oh kerjanya dimana itu di proyek A di proyek A oh gitu iya capek banget keliatannya tanya gitu gue iya bu tadi saya saya takut gelap soalnya saya beli air bu beli air beli rokok gitu udah yaudah mas hati-hati mas jalannya iya bu iya bakar rokok lagi gue minum bakar rokok jalan gue tadi jalannya asfal kan tuh tempat gue keluar kan tempat itu jalanan samping samping warung banget ya begitu gue keluar asfal tuh jalan gue lewatin lagi tanah sama batu jalanannya gak ada sepal-sepalnya bodo amat gue bilang itu apaan coba itu ternyata jalan masuk PTPN bang dan gak ada jalan tanah selama ini lo lewatin untuk sampai ke crusher gak ada tapi kalau lo masuk PTPN atau masuk ke pemukiman warga yang lebih dalam lagi jalanannya ya modelnya kayak gitu nah ini pas gue tengok lagi jalanannya tanah sama batu baru segede-gede gini padahal lo tau itu jalan yang tadinya udah lo lewatin dan asfal itu itu emang itu mempatokan rumah itu emang itu jadi depan-depanan banget emang itu jalanannya gue aduh bodo amat lah gue sampe gue balik nih oh bener nih jalanan ini jalanan ini daerah ini gue sampe mikir gini itu tadi warung bener apa bukan sampe mikir gitu gue enggak lah itu bener itu gak mungkin gak mungkin aneh-aneh gak mungkin itu bener udah nah ini gue beli rokok gue beli rokok lagi gue beli air mineral beli air ini airnya gue minum lagi gak ada botolnya ada bungkus rokoknya ada udah balik lah gue itu ternyata gue balik udah tengah malem udah tengah malem itu gue balik sampe tuh tengah malem temen gue udah mas dimana mas dimana mas abis ini abis main tadi main dimana eh tadi nongkrong gue gak ngomong apa-apaan lo tutup tuh ya tutup nongkrong tadi tuh disitu tuh kan ada cafe gitu oh iya iya disitu tuh oh gitu masih pakaian seragam gini iyalah abisnya ini mumet gitu lah kayak gitu-gitu tidur sampe rumah tidur ini harisan ini gue berangkat kerja nih gue pasti ini jalanan ini oh iya bener sebelah kanan gue jalanan itu jalan masuk PTPN bener kan sebelah kanannya warung tuh warungnya ada gak ada rumahnya ada rumahnya ada bangunannya ada segala macem tapi itu itu udah kayak gak kayak ditinggal lama bangunan terbengkalai rumah terbengkalai gitu rolling doorknya ditutup pake rolling doork dan rolling doorknya tuh udah banyak coret-coretan banyak ini banyak banget apa namanya alang-alang rumput-rumput tinggi dan gue saat itu gue baru inget iya gue tuh selama kerja gue gak pernah ngeliat ada warung emang disini gak pernah sama sekali dan ketika gue sadar daerah itu daerah sepi warung paling malem jam 9 kalau bukan ke pasar ke yang rame nya nih itu warung di daerah situ itu jam 9 paling mantep paling mentok lah gue nyampe mes aja itu udah tengah malem udah jam 12-an gitu lah itu berarti udah gak bakal ada warung yang buka disana wah udah tepung jidat tapi yang gue bingung gini terus itu apa yang gue bawa botol air mineral rokok rokoknya spesifik loh rokok yang gue isep barangnya ada ada gue isep gue isep kan aneh gue mikir gini ini ngaruh gak ke badan gue ya gue takut gitu ya kan gue takut lah minum air gitu takut atau air apa ternyata ya kan yang namanya yang jual juga gaib yaudah lah bismillah deh ngapa-ngapa cuman dari situ gue rumayan ini ya rumayan secara psikis gue rumayan rumayan keserang lah gue takut gitu akhirnya sampe itu tuh senennya gue kerja kayak biasa balik gue nelfon bokap bokap ngerti lah ya masa lagi gitu rumayan ngerti kenapa ya gini 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 gue ceritain semua itu juga gue ceritain yang ngumpet-ngumpet ngumpet-ngumpet gue gue nyari kebetulan waktu itu lagi ada kamar yang kosong gue masuk ke kamar gue tutup pintunya gue kunci gue ngomong sepelan mungkin gue gak mau kedengeran siapa-siapa bokap gue ngomong gini dengan entengnya kamu tau itu yang itu harimau mungkin aja itu mbak buyut kamu ha? oh saat itu gue baru make sense make sense banget oke oke wah ngurinding gue jadi gini coba udah pikir ulang lagi kata bokap gue kamu mungkin gak boleh lurus kesana loh kalau kamu lurus kesana mungkin kamu gak pulang itu harimau mungkin aja itu mbak buyut kamu yang jagain kamu nghalangin kamu biar kamu gak kesana kamu suruh balik lagi mimbing gue ada maksud kenapa dia berhenti di tengah jalan dan nghalangin gue ngadepin gue gitu ya ternyata apa disaat lo udah kepikiran maju lagi posisinya berubah pun ya jadi lurusan sama lo ya jadi di keluarga gue disebut ada mantep ya jadi ada yang disebutnya mbak kita nyebutnya mbak buyut mbak buyut ya katanya gue kan gak selalu bisa ngeliat ya tapi bokap gue yang pernah ngeliat dan pernah berkomunikasi beliau itu wujudnya itu kakek-kakek dan bisa dan kadang-kadang bisa mewujudkan dirinya jadi harimau kakek gue kan pejuang arang dulu ada tuh gitu-gituan pasti ya nah dan akhirnya kenapa gue tau ya mungkin karena itu ada 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 masa ada itu ya ada pengaruh itu gue jadi agak sensitif jadi 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 pusat perhatian makhluk-makhluk ya lo sering ngalamin hal-hal di luar nalar kayak gini jadi akhirnya oh ini ternyata itu dijelasin itu ditelepon sama bokap gue ditelepon ternyata ini ini plot twist juga maksudnya kayak bokap gue tuh nyelipin kertas yang isinya tuh apa ya gue bukan doa tapi lebih ke mantra yang untuk justru untuk manggil dia untuk ngundang si mbak itu mbak buyut itu diselipin ke dompet gue dalam bentuk apa nih kertas kertas arab gundul kah enggak tulisan alfabet biasa tapi bahasa Sunda kuno oke kalau bokap bokap gue orang pandai gelang banten nyokap gue orang tasik malaya jadi keluar ke gue jawab barat pakai tulisan Sunda kuno bokap gue bisa bahasa Sunda kuno gitu bisa gitu diselipin coba kamu liat dompet dah itu ada tuh buat jaga-jaga atau bokap gue lah gue kan ya maksudnya gue jaga-jaga bukan kayak gitu caranya gitu apapun yang menyelamatkan kita nih manusia tetap yang nol kan Tuhan gue takut salah aja yang kayak gini-gini gitu loh bokap gue bukan orang yang kayak dukun enggak normal sholat-sholat segala macem cuman budaya Sundanya yang kayak gitu-gitu kan masih kencang masih kuat kayak gitu-gitulah gitu terus itu bisa itu buat manggil katanya enggak mau gue buang disitu enggak enggak gara-gara ini lagi wah itu gue bener-bener gue baru tau disitu gue gak pernah dijelasin sebelumnya dijelasinnya cuma gini doang kamu tuh sensitif kamu tuh ada energi lah yang yang menarik makhluk-makhluk itu ya jadi tertarik sama kamu udah itu aja apa bentuknya siapa gak pernah itu baru gue dijelasin disitu itu kayak gitu bisa berwujud seperti ini seperti ini seperti ini ya kan gue kaget dong dih oh gini yaudah terus gimana nih ya gue bilang gue gak mau ini kayak gini-gini ini manggil-manggil ini ngeganggu jujur aja ngeganggu ini kayak begini ini gak perlu ada gue kan pengen kerja doang gitu kan disini gak perlu ada sosok harimau tadi dan gak perlu ada gangguan-gangguan yang lo nyasar dan ketemu sama rombongan rame bawa obor tadi kan gak mesti kan itu itu sesuatu hal yang gak usah ada harusnya yang lo pikirin apakah ini yang manggil mereka jadinya tertarik sama lo juga kah gitu ya ya itu yang itu atau emang bener-bener buat ngelindungin gitu ya jadi memang mungkin gini karena mungkin mereka tertarik ya mereka mau narik gue gitu ya mau gue suruh soalan kali sama dia ya kan suruh kenalan apa gimana ke dunianya mereka gitu nah berhubung yang katanya katanya ngejagain gue ini ngejagain gitu ya bener-bener ngejagain yang itu tuh ya dia ngelindungin gue supaya gue gak terus jalan ke sana akhirnya tuh yang gue pikir kayak gitu yaudah sekarang mah yaudah bersyukur alhamdulillah masih ditolong kayak gini-gini ya alhamdulillah kalau sholat jangan lupa berdoa kalau macam bokap gue kayak gitu-gitu doang bilangnya ya itu pasti gue lakukan kan dan tapi gini tetep gue ngerasa gak nyaman ada gini-ginian gitu karena gue udah ngerasa ngerasa keganggu gue bukan gue justru orangnya logis ya gitu kalau kira-kira ini gak masuk akal sama gue ya gue akan gak ini gak masuk akal ini gak ini gak seharusnya terjadi nih udah udah jangan gitu loh gitu loh tapi yaudah gue akhirnya mulai bisa berdamaian-berdamaian lah ya kodarullah lah kayak gitu-gitu mah kita bisa apa manusia akhirnya gue kayak gitu siapapun yang nyelamatin gue gue mikirnya ya ini Allah yang nyuruh udah gitu aja tetep gitu biar tujuannya gak gak jadi beda ya biar tujuannya gak jadi beda itu doang gitu loh itu doang udah tuh gue selesai masalah itu yaudah yaudah gini-gini kertasnya gue buang kertas mantra-nya gue buang lah gue buang gue gak gak ini lagi gue gak mau ada gitu-gituan gitu dari situ rumah yang damai rumah yang damai gak ada apapun lah paling ada tipis-tipis doang di tiga bulan nih gue kan emang kayaknya gue dapet gini gue dapet dapet panggilan kerja di Jakarta yang lebih baik gitu jadi gue balik aja deh udah tiga bulan aja gitu gue kerja di Jakarta aja kayaknya kalo di Jakarta mendingan gue ketemu macet lah daripada tiba-tiba random ketemu harimau kan udah mendingan macet aja gitu pokoknya disitu tuh gue udah mencoba berdamai lah gitu kan dan ternyata enak gak ada apa-apa juga cuman tipis-tipis ya suara ketawa kayak gitu mah standar lah ya gitu di tempat gue kerja ya namanya kerja di tengah hutan gitu loh ya pasti ada itu tempatnya kayak gitu-gitu gue udah bilang gue mau resign sama koordinator segala macem dari sebelum lo dapet panggilan itu jadi gue dapet panggilan tuh kira-kira semingguan lah jadi dari seminggu itu gue udah notice gitu loh mumpung ini udah mau habis bulan gitu pak saya gini-gini oh sayang banget proyeknya paling ya paling tinggal 6 bulan lagi kayak gitu dapet panggilan kerja pak saya mau di Jakarta aja gini-gini yaudah gitu 3 hari sebelum gue balik jadi kamar kamar belakang tuh atasan lagi pada cabut lah ini posisinya hari Sabtu malam minggu Sabtu lagi? Sabtu lagi gue mau mau apa mau menikmati akhir-akhir hari gue lah disana mau nonton film wah pokoknya gue beli kopi gue beli makanan dan gue gak mau diganggu gue pokoknya mau masuk kamar mau gue tutup tuh kamar dibeli belakang tuh udah pake AC segala macem wah udah deh pokoknya mau merdeka lah gue gitu udah abis isa gue udah mulai pindah tuh dari kamar gue sebelumnya mas saya mau kesana ya ngapain mas mau nonton film gue gituin oh yaudah silangan-silangan gitu pintu gue kunci kayak kamar belakang kamar yang paling belakang gitu nonton gue jadi buka pintu disebelah kiri nih pepetan sama tembok yang frame-nya pintu itu tuh ada meja kayak meja kerja gitu pokoknya gue taruh laptop wah segala macem makanan asbak udah gue taruh situ lagi asik-asik nonton tuh ada suara kerrk kerrk gitu gue kayak gini ini suara dari film apa bukan ya mungkin kayaknya kita pernah ngerasain deh semuanya bener-bener kita lagi fokus di suara yang ada di kuping tiba-tiba kayaknya suara bukan dari film deh krek-krek buka asik gue suara apaan ya gitu ternyata gak ada udah film kali pasang lagi krek-krek kerrk-kerrk kedengeran gue buka kan asik gue kerrk-kerrk kuncing ada suara apaan nih dari belakang gue inget langsung wah jangan-jangan suara ini pernah gue denger sebelumnya kaca nako yang digaruk-garuk gitu bismillahirrohmanirrohim nengok gue ada tangannya lagi gini krek-krek gede banget di kaca tangannya keliatan sekarang gak suaranya doang krek 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 cabut gue buka kamar gue cabut ke kamar gue yang sebelumnya kan mas mas gitu awkward posisinya lah gue baru aja pamit sama dia gue mau nyantai gitu lah balik lagi temenin ngambil apa yuk kenapa gak gue tiba-tiba ngerasa takut aja gue tetep gak bilang cuman gue takut kenapa si hadapan gak ada apa-apaan cuman gue ngerasa takut gue tiba-tiba merinding gue udah logitin aja laptop gue ambil hp segala macem pindah lagi gue gak jadi gue gak harus di situ udah tuh gue pas tidur mikir gini ini tangannya segede tangan yang gue liat pas lagi keluar dari kamar mandi dengan ukurannya sama sama berbulunya sama sama ukurannya sama ukurannya sama gede gitu cuman tangan doang gak keliatan seluruh full badan tuh enggak tertangan itu yang ya itu yang bikin gue mikir ini jangan-jangan tangannya sama soalnya gede ukurannya ukurannya gitu ya udahlah gue tidur nah besoknya hari minggunya sore-sore temen gue ada yang ulang tahun rame nih rame banget di di meja makan tuh yang di belakang tuh pada pada makan rame gitu gue duduk kesendirian nih sofanya tuh segini yang di yang di depan musholla tadi yang gak pernah dipake bang gue yang gak pernah dipake iya gue kan emang orangnya kurang suka rame-rameannya ya lagi rame gue biasanya nyendiri gue emang kayak gitu orangnya bukan yang gak bersosialisasi tapi emang gue gitu gitu lagi lagi duduk lagi ngerokok gitu lagi makan-makan kue tadi emang berdua sama temen gue ngobrol temen gue bang emang ambil makanan bang yaudah so asyik gitu gue lagi duduk gini gue ngeliatin entah kenapa gue pengen ngeliatin ke arah kamar mandi kamar mandi gue gini aja nih sambil ngelokok ini rame loh temen-temen gue yang cewek yang cowok tapi gue pengen ngeliatin kamar mandi lucu gitu kamar mandi terusnya ikututup gue ngeliatin nah gini aja nih gini terus ngelokok gitu ngeliatin kamar mandi nah tiba-tiba kamar mandinya kebuka belak dari ke dalam kamar mandi itu keluar males gue sebenernya gini nih saking gedenya itu sosok saking tingginya itu sosok dia tuh gini nunduk dulu baru keluar airframe blek blek jalan sosoknya hitam hmm hmm nah jalan dengan santainya menembus pintu belakang menuju kebon peleng hilang temen gue gak ada yang keganggu sama sekali masih ada yang nyanyi-nyanyi itu gue doang sendirian kayak begini nih astagfirullah gue diem lagi gini nih rokok udah beteran tangan gue gimana ya gue gambarin ya gue gak bisa gue gak bisa ngejelasin gimana bentuknya karena mungkin kata orang itu sosok genderwo tapi gue gak pernah ngeliat bener-bener sosok genderwo kayak gimana jadi gue gak bisa memastikan ini tuh apa yang jelas yang jelas dia tuh kayak kerak lah perimata berbulu gini nih tangannya tuh panjang dan gede disininya itu tuh berbulu kayak gitu hitam semuanya dan ada ada calingnya gitu terus gondrol-gondrol kayak gitu itu gue ngeliat itu gue ngeliat kayak gue ngeliat orang kayak gue ngeliat lu bukan yang agak-agak bayangan agak-agak bias itu enggak solid teges solid teges itu energinya segede apa coba dan yang gue pikir gini ini ada orang loh banyak ada kali 20 orang lebih kan lagi rame ya lagi seneng-seneng auranya positif auranya positif energinya positif harusnya itu itu makhluk gak akan bisa nampakin dong perlu energi sebesar apa eh tapi dia dengan santainya keluar terus abis itu nembus dengan halus keluarnya nunduk gini loh gimana sih lu keluar dari pintu yang lebih pendek dari lu gini sedangkan dia bisa nembus tapi keluarnya nunduk itu gak ngerti gue dan membuktikan kalau makanya bentuknya emang sebesar itu gini apakah gini gue mikir apakah jangan-jangan dia mau ngasih tau kalau ini logo segede gini dengan lah gue bisa aja nembus tapi ini logo segede gini ini gue segede gini gue harus kayak gini ngapain dia repot-repot dari awal ngebuka pintu dulu kalau emang dia bisa langsung ngasih ini yang makanya gini jadi agak lucu sama gue kok ini makhluk seniat ini ya pengen neror mau memperlihatkan eksistensinya ya kayak segitunya ngapain itu yang sosok yang gue bilang kayak gollum tadi ketika dia nembus itu sampai geter pintunya ngapain gitu makanya makanya gue bilang gue keganggu sama yang kayak gini ini gue keganggu gue takut yang jelas itu ngeganggu psikis gue gue takut itu waktu itu bener-bener temen gue gak ada yang keganggu gak ada yang gue rasa gak ada yang ngeliat itu pintu ke buka kali gak tau gak tau gimana jadi kayak nih logo gue segede gini gede banget ya hampir se apa pelafon gitu ya ya gue gak bisa ngejelasin apa-apaan yang soalnya waktu itu gue bener-bener takut udah udah jelas ini energinya gede dan ini pasti kayaknya ngeganggu kalau ngeganggu pasti jahat gak sanggup gue dan untungnya itu ya itu kan hari minggu ya besoknya gue udah balik hari-hari terakhir gue tuh ditutup tuh dengan kayak gini gitu gak enak banget ya kok kenapa gak dari awal gak kemarin-kemarin aja nungguin gue pulang dulu segala-gala apa iniin kaca dan lain-lain ya kan dan itu jadinya juga mengingat jadi lunye pun jadi inget terus dengan situasi yang ada disana gitu bikin bikin lo gak bisa lupa sama gak gue gak lupa gue gue dikasih kenang-kenangan iya iya pasti gue jujurnya takut gue kalau gue nyari tanya ini tuh gue paling takut karena apa ya ini ini lebih berkesan daripada pengalaman gue yang lain karena di di ini nih di momen itu ini yang rumayan sikis gue tuh terganggu jadi pertama gue gue mau resign itu karena emang gue dapet kerjaan pun kalau misalnya emang gue gak dapet kerjaan kayaknya gue bakal mikir buat resign dari sana gitu loh karena ini kok makhluk seniat seniat ini gitu loh memperlihatkan memperlihatkan eksistensinya dia gimana bisa kayak seenerginya sebesar apa dan kenapa gue gak pernah tau itu apa itu siapa penyebabnya apa ya kalau penyebabnya jelas mungkin dia tertarik sama gue tapi penyebabnya dia ada disitu apakah dia penunggu rumah itu atau kebun belakang itu gue gak tau karena gue gak pernah nanya iya gue gak mau bikin orang-orang itu gak gak nyaman gak nyaman karena mereka pun masih tinggal disana ya iya jadinya kan mereka mau sampai habis proyek gue mau kalau itu dibahas ya apakah jadi bikin situasi gak enak atau gimana sama temen-temen gue yang di disana di proyek sana di crusher sana gue gak pernah nanya kalau gue tanya mungkin mereka lebih banyak lagi lah orang itu kebun sawit dijadiin kantor karena kan tempatnya itu iya lebih parah lagi gitu loh dan tapi gue gak pernah mau nanya udah gue gimana gue simpen buat gue sendiri menurut gue itu udah cukup aneh dan udah cukup mengerikan ya buat gue takut gue takut banget wanti-wantinya aja yang sebenernya perlu kita ikutin ya karena banyak yang dari awal jangan lewat dari jam 5 itu itu kayak gitu-gitu ada warning ya ada warning mungkin mereka mau warning itu karena mereka ngalamin kah itu yang kita gak pernah tau ya yang lu pun gak pernah tau gue gak pernah nanya karena gue gak pernah nanya gue gak pernah tau gitu dan gue yakin gak mungkin gak ada ya liat aja lah keadaannya ini mah gak usah orang cerita lah kita juga pasti bisa ngeliat ini pasti ada sesuatu kalau ada di situasi itu saat itu ya kalau di situasi saat itu tempat kerjanya apanya gitu yang di tempat gue mah ya mistis-mistis gitu ada lah belum lagi kayak binatang-binatang buas uler lah apalah banyak-banyak banyak banget yang kayak gitu-gitu gitu dan ketika gue balik yaudah kayak sampai rumah tuh gue kayak masih ngebahas ini sama bokap gitu gue ceritain semua sampai detail-detailnya sampai yang ketidak masuk akalan yang gue pikir ini harusnya gak ada nih kayak gini nih mecah kebingungan lo ya sharing ke bokap ya iyalah jelas itu terus yaudah sih yang penting udah inilah udah berlalu yang penting kamu gak keganggu secara fisik atau apa orang tua mah kan mikirinnya takut anaknya luka atau apa gitu jatoh dari motor gara-gara denganku kayak gitu pas gue disana kan ya psikis gue rumayan lah takut gitu dan kemungkinan kecelakaannya pun besar terjadi iya di saat tadi lo harus ngebut lari untuk menghindari hal yang iya tadi ya makanya kan gue bilang gue bukan orang suka ngebut mungkin itu gue nari ke motor sepol itu saat itu doang kayaknya gue takut gitu karena gue ngendarin itu ya secara gue belum tau itu sosok harimau ternyata siapa apa itu gitu kan terus orang-orang itu banyak itu siapa anjir gue gak tau itu gak mau terus kalo gue ketangkep itu gue mau diapain itu yang bikin gue mikir pas begitu gue pulang nih wah iya ya kalo gue ketangkep gue diapain anjir ya terus gue mau gimana diapain kayak gitu-gitulah kan gimana endingnya hidup gue tuh ya iya apakah di depan sana ternyata ada jurang yang bikin gue jatoh ilang ilang gak pernah ketemu ya itu kayak gitu-gitu malah kan tujuan gue kan baik kan makanya gue keganggu lah karena ada nah udahlah gak usah kalo bisa ya gue gak mau ngeliat apapun lah selain gue ngeliat manusia udah gitu aja dan di saat sering sama bokap lebih banyak bokap buat kenangin lo aja ya iya gak banyak hal yang dijelaskan sama bokap tentang apa yang terjadi disana kecuali harimau tadi ya iya kecuali itu doang setelah balik gak ada yang banyak bokap ceritain tentang apa yang lo ya paling diulang-ulang ya omongan-omongan yang ditelepon ya tambah-tambahannya paling yaudah kan sekarang udah nyampe rumah jadi lebih banyak nenangin elunya aja ya gitu-gitu aja yang lo alamin gak ada yang lain-lain kayak yaudah alhamdulillah yang penting udah nyampe rumah dan disana gak ada gak kejadian apa-apaan kamu gak apa-apa udah sekarang kalo misalnya udah dapet panggilan kerja disini yaudah fokus lah udah gitu aja tapi ya jangan lupa dulu kamu pernah nyari nafkah disana lo gitu sekarang kalo diinget-inget lagi ya takut tapi kalo gue kalo gue balik lagi ya itu disana keren banget daerahnya kayak kalo pagi atau siang ya gue pasti mau balik lagi tapi kalo malem thank you pemandangan yang gak bisa lo lupa karena keindahannya juga salah satunya itu indah banget indah banget indah banget di pagi pas proyeknya tuh ada danau ada bukit-bukit yang ada yang terjun kecil-kecil pasti jalanan yang kita bangun itu dan masih hutan seger karena itu baru dibuka baru dibuka itu segar itu baru-baru dibuka gak banyak orang yang pernah melihat itu karena aksesnya aja baru dibikin baru-baru dibikin 2017 2017 jalan disana selesainya itu 2018 jalanan itu udah diresmiin ya 2018 oh berarti proyek ini emang udah proyek hampir jadi ya hampir jadi sebenernya jadi gue masuk itu di kalo gak salah ya di tahun kedua jadi dia udah dari 2016 jalan ya proyek itu tuh biasanya tuh dua atau tiga tahun tergantung ya kalo kata disana tergantung berapa panjang jalan yang mau dibangun terus kondisi jalan kan kadang-kadang kehalangnya asfal gak kering-kering hujan iya i think kayak gitu-gitu akses alat beratnya dan lain-lain segala macam iya itu kayak gitu-gitu berarti gak lama abis lo cabut itu jalan itu proyek itu selesai ya proyek selesai dari Agustus September Oktober 3 bulan itu ya 3 bulan gue balik tuh gue balik tuh awal November pas banget gue 3 bulan oh bener-bener awal November akhir akhir Oktober pokoknya akhir Oktober tuh itu udah gue ngalamin itu yaudah udah-udah udah notice segala macam pas banget di awal-awal November balik gue udah gak kuat gue pak udah gue kalau bisa bilang yang sejujurnya pak saya sebenernya gak kuat ini tapi kayaknya gak bisa lo ceritain gak usah gitu lebih baik gak usah lah tapi setelah kejadian lo kerja di Sumatera ini dan balik lagi ke sini lo masih ada kerja keluar kota juga masih ada keberanian atau pernah dapet lagi kerja luar kota atau itu yang terakhir lo kerja di luar kota ada jadi gue selesai dari Sumatera tuh gue dapet satu kerjaan di instansi pemerintah juga dan yang memang kerjaan gue yang di bagian gue tuh emang banyak luar kotanya jadi mau gak mau jadi rumayan sering gue gue malah gini ya kayaknya gue bukan orang Jawa Barat gue orang Sumatera dah gue soalnya kalau dapet dinas tuh ke Sumatera mulu jarang banget gue ke tempat lain paling sisanya tuh padang urusan kerjaan lo kebanyakan di Sumatera ya banyak Sumatera banyak Sumatera dan ada cerita juga lagi nginep di hotel misalnya ada cuman ya ya gitu aja lah gak seru lah pokoknya biasa ini Sumatera yang paling epic buat lo alamin ya disini ya ini soalnya kan gue gak selesai malam 2 malam untungnya gak ini ya untungnya gak bikin lo gak mau lagi nyebrang ke Sumatera enggak untungnya masih bisa lah ya masih bisa gak apa-apa gak apa-apa ya itu yang gue bilang sekarang pun kalau gue suruh balik ke tempat itu lagi ya mau asal jangan ketemu malam aja gue disitu ya terus kayak ya gue jalan-jalan aja gue ngirip di hotel dari mana gitu terus gue jalan-jalan kesana ngeliat situs-situs yang pernah gue lewatin gitu napaktilas lah bahasanya nih gue pernah nyari duit-duit disini gitu itu masih mau sama lo emang juga suka jalan-jalan juga suka jalan-jalan gue wah gila epic banget nih lo 3 bulan di tempat yang gangguannya sampai segitunya gitu nah temen-temen lo bisa tulis di kolom komentar gimana hal yang dialamin sama Bang Rizky waktu kerja di sebuah proyek di Sumatera ini yang mohon maaf kita gak bisa menyebutkan nama lokasi pastinya karena ini menyangkut dengan instansi dan lain-lain ya betul dan mungkin kalau temen-temen ada yang tau karena kadang ada temen-temen yang tau gak usah disebutin lah nama instansi atau apanya gitu biar kita semua bisa aman dan hal-hal yang seperti ini masih bisa diceritakan karena kalau repot dengan itu pasti susah kita mendengarkan hal-hal yang gak masuk akal padahal ingin diceritakan tapi gak bisa gitu ya Bang iya betul nah kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman dari Bang Rizky tadi dan Bang lo ada instagram atau apa yang mungkin bisa di share ke temen-temen ada apa tuh instagram gue lah ya rizky underscore rsx nah kalian juga nanti bisa kunjungin instagramnya Bang Rizky dan sekali lagi makasih banyak ya Bang makasih banyak mau cerita pengalaman yang satu gue yang makasih terhormat diundang sini keren keren banget kalau gitu sekali lagi makasih ya Bang siap sama-sama dan buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi kalian juga bisa ceritain di Narasi Mistri tinggal DM aja ke instagramnya Narasi Mistri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah kalau gitu gue Randy Mulia pamit mewakili Bang Rizky pamit karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin sub indo by broth3rmax